Disini teman-teman bisa lihat bahwasannya rekening kita itu sedang diverifikasi. Disini kita tinggal menunggu 5-10 menit, maka dana kita itu akan ditransfer ke rekening. Nah bagaimanakah cara pinjam uang di aplikasi Shopee? Teman-teman simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu cara pinjam uang di Shopee. Nah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbelanja secara online. Nah Shopee itu sendiri menyediakan beberapa fitur yang bisa kita nikmati. Yang pertama yaitu Shopee Payletter. Nah Shopee Payletter teman-teman itu bisa berbelanja sekarang dan bayarnya itu nanti. Nah selain itu, teman-teman juga bisa menikmati yaitu fitur Shopee Pinjam. Yang mana teman-teman itu bisa melakukan pinjaman uang melalui fitur ini. Nah untuk meminjam uang di aplikasi Shopee, teman-teman itu harus mengaktifkan terlebih dulu untuk Shopee Pinjamnya. Nah caranya, silakan teman-teman pilih di pojok kanan bawah yang ada menu saya. Selanjutnya, di sini teman-teman scroll saja ke bawah. Dan nanti di sini teman-teman akan menemukan yaitu S Pinjam atau Shopee Pinjam. Teman-teman bisa lihat di sini, dapatkan hingga 9 juta rupiah. Oke kita klik di sini teman-teman untuk mengaktifkan Shopee Pinjamnya. Nah selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat, dapatkan hingga 9 juta rupiah. Keuntungan dari Shopee Pinjam ini adalah Yang pertama untuk biaya cicilan bulanannya itu rendah, mulai dari 1,95%. Lalu aktifasi dalam waktu cepat. Lalu juga dapatkan masa cicilan hingga 12 bulan. Ini merupakan keuntungan dari Shopee Pinjam. Lalu untuk cara kerja dari Shopee Pinjam, teman-teman harus aktifasi akunmu terlebih dulu. Lalu yang kedua ajukan pinjaman. Dan yang ketiga bayar dengan cicilan. Oke di sini kita langsung saja untuk aktifkan Shopee Pinjamnya teman-teman. Kita klik yaitu aktifkan sekarang. Nah selanjutnya di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor yang sudah terdaftar di Shopee. Nah untuk kode OTPnya itu dikirimkan melalui via WhatsApp. Oke kita masukkan untuk kode OTPnya teman-teman. Nah jika sudah, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama sesuai dengan yang ada di KTP. Nah jika teman-teman sudah memasukkan namanya, kalian pilih yaitu konfirmasi. Nah selanjutnya di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan informasi pribadi. Yang pertama yaitu nama ibu kandung. Lalu gaji bulanan teman-teman. Nah untuk gaji bulanan, teman-teman isi yaitu minimal adalah 5 juta rupiah. Karena apa? Karena semakin tinggi gaji bulanan yang teman-teman isi di sini, maka semakin tinggi pula limit yang akan kalian dapatkan. Lalu untuk tingkat pendidikan tertinggi teman-teman isi, lalu industri, pekerjaan, lalu juga untuk kontak darurat kalian juga harus isi di sini. Jika semuanya sudah terisi, teman-teman pilih yaitu konfirmasi. Nah selanjutnya di sini kita akan diminta untuk verifikasi wajah. Oke kita pilih yaitu mulai verifikasi teman-teman untuk mulai foto selfie. Nah di sini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 5 menit saya sudah mendapatkan limit yaitu sampai 7.500.000 rupiah. Nah bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman melalui aplikasi Shopee, teman-teman tinggal klik yaitu ajukan di sini. Oke kita klik ajukan. Nah di sini teman-teman bisa lihat, masukkan jumlah pinjaman. Tersedia mulai dari 200.000 rupiah hingga 7.500.000 rupiah. Tentunya semakin tinggi limit kita, maka semakin besar pula pinjaman yang akan kita dapatkan. Nah di sini kita akan coba pinjam yaitu 500.000 rupiah. Selanjutnya kita pilih durasi pinjaman, apakah ingin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah selanjutnya teman-teman pilih rekening bankmu. Oke kita klik di sini. Nah selanjutnya di sini teman-teman tinggal memasukkan nama lengkap pemilik rekening, lalu nomor rekening dan nama banknya itu apa. Nah hal yang harus teman-teman ketahui bahwasannya, untuk pencairan dana rekening selain BCA, BRI, BNI, atau Mandiri akan membutuhkan waktu setidaknya 5 hari kerja. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan yaitu BCA, BRI, BNI, atau Bank Mandiri. Karena nanti untuk prosesnya itu cepat. Tidak sampai 5 menit biasanya sudah cair. Nah jika semuanya sudah terisi, teman-teman pilih yaitu lanjutkan. Nah di sini kita sudah memilih rekening banknya. Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk jumlah pinjaman yang kita ajukan adalah 500 ribu rupiah. Dengan biaya admin yaitu 1%. Jadi kita akan dikenakan potongan yaitu 5 ribu rupiah. Sehingga jumlah yang kita terima adalah 495 ribu rupiah. Nah untuk pembayaran pinjaman bulanannya, karena kita melakukan pinjaman yaitu sebesar 500 ribu rupiah, maka nantinya kita akan membayar yaitu 263.784 rupiah. Nah di sini jika teman-teman sudah setuju, kalian pilih yaitu ajukan sekarang. Nah jika sudah muncul seperti ini, biasanya prosesnya paling lambat adalah 1 hari kerja. Teman-teman bisa lihat di sini, rekening bank sedang diverifikasi. Kami akan memverifikasi rekening bank milikmu dalam 1 hari kerja. Meskipun tulisannya 1 hari kerja, biasanya prosesnya antara 5 hingga 10 menit. Dan teman-teman itu sudah cair ke rekening. Nah jadi itu dia teman-teman untuk cara pinjam uang di Shopee. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.